Kali ini, aku punya rekomendasi film terbaru dari legenda aksi yang sudah pasti kalian kenal, yaitu Jackie Chan. Siapa yang nggak kenal sama Jackie Chan, kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas secara mendalam tentang film terbarunya yang berjudul Panda Plan. Yuk, simak terus ya. Karena aku akan kasih tau kalian kenapa film ini bisa jadi tontonan yang menarik banget. Terutama buat kalian yang kangen sama aksi-aksi seru dari Jackie Chan. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Panda Plan adalah film aksi komedi terbaru yang disutradarai oleh Luan Jang. Film ini punya cerita yang ditulis oleh Luan Jang, Weishu, dan Mengida. Dan tentu saja, bintang utamanya nggak lain dan nggak bukan si legenda aksi kita, Jackie Chan. Di sini, Jackie Chan berperan sebagai seorang aktor laga terkenal yang sudah lama nggak tampil di depan kamera. Nama karakternya juga Jackie, jadi seolah-olah dia memerankan versi dirinya sendiri. Ceritanya, Jackie memutuskan untuk terjun ke dunia kegiatan amal dan menjadi ayah baptis dari Huhu, bayi panda yang super lucu dan mengemaskan. Tapi, cerita nggak cuma berputar soal keimutannya si panda. Ternyata, Huhu sudah jadi incaran sindikat perdagangan hewan internasional. Waduh, Jackie tentu saja nggak tinggal diam. Dia pun berusaha melindungi Huhu dari ancaman para penjahat, meskipun harus menghadapi James yang diperankan oleh temur Mami Sashvili. Serta, bos besar sindikat yang jahat, dimainkan oleh Yan Bohan. Nah, di sinilah, petualangan Jackie dimulai. Penuh dengan adegan aksi yang menegangkan sekaligus komedi yang mengocok perut. Yang menarik dari Panda Plan ini adalah bagaimana film ini seolah-olah menjadi panggung. Untuk Jackie Chan bisa kembali menunjukkan aksi-aksinya setelah sekian lama vakum. Kalian yang udah lama kangen dengan aksi Jackie Chan, pasti akan merasa nostalgia saat melihatnya beraksi lagi di layar lebar. Sutradara Luanjang tampaknya benar-benar memahami betapa besar nama Jackie Chan di dunia film. Dan ini dimanfaatkan dengan baik dalam cerita. Bahkan, ada adegan lucu di mana dua anak buah James, penjahat dalam film ini, sangat ngefans sama Jackie Chan sampai-sampai menato tubuh mereka dengan pos ikonik Jackie di film Police Story. Kocak banget kan? Meskipun begitu, jangan berharap ada terlalu banyak adegan aksi berbahaya seperti di masa kejayaannya dulu ya. Mengingat Jackie Chan kini sudah berusia 70 tahun, tentu saja ada batasan dalam hal melakukan stun-stun ekstrim. Tapi, meskipun begitu, performa Jackie Chan dalam Panda Plan tetap patut diacungi jempol. Dia masih bisa menunjukkan kebolehannya dalam adegan laga, meskipun dengan porsi yang lebih aman. Kalian tetap bisa merasakan semangat dan energi khas Jackie. Yang membuatnya berbeda dari aktor aksi lainnya. Salah satu momen menarik dalam film ini, adalah ketika Jackie Chan berdialog dengan perawat Panda, diperankan oleh CeChi. Dalam adegan itu, Jackie merenungkan bagaimana puluhan tahun karirnya di dunia hiburan terasa begitu cepat. Seperti hanya dalam satu kedipan mata saja. Jackie juga mengingat kembali awal mula, kenapa dia memilih jalan sebagai aktor laga. Waktu itu, dia baru berusia 8 tahun ketika pertama kali mendengar sutradara meneriakan kata action di lokasi syuting. Sejak saat itu, kata action menjadi semangat hidupnya, yang mendorongnya untuk terus berkarya dan menampilkan yang terbaik dalam setiap film yang dia bintangi. Sisi komedi dari Panda Plan juga enggak kalah menarik. Xiang Wei, salah satu aktor pendukung di film ini, berhasil mencuri perhatian dengan penampilannya yang sangat menghibur. Humornya universal, jadi siapapun bisa menikmati lelucon-lelucon yang disajikan dalam film ini, seperti yang sering kita temukan di film-film Mandarin lainnya. Ada banyak momen yang bikin kita tertawa, dari tingkah lucu, huhu si bayi panda, hingga interaksi antar karakter yang kocak. Nah, Buat kalian yang mencari tontonan keluarga atau sekadar ingin bernostalgia dengan aksi-aksi Jackie Chan, Panda Plan adalah pilihan yang tepat. Film ini menghadirkan perpaduan yang pas antara aksi dan komedi dan pastinya akan membawa kalian pada kenangan indah tentang masa-masa kejayaan Jackie Chan di dunia film laga. Jadi, itulah ulasan lengkap kita tentang Panda Plan. Film ini benar-benar memberikan kita pengalaman menonton yang seru, lucu, dan penuh nostalgia. Meskipun Jackie Chan sudah tidak muda lagi, tapi dia tetap mampu memberikan performa yang mengesankan. Film ini cocok banget ditonton bareng keluarga atau teman-teman, terutama buat kalian yang kangen lihat aksi dan komedi khas dari Sang Legenda. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share, dan tentu saja subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tinggalkan juga komentar di bawah tentang apa pendapat kalian soal film Panda Plan atau film Jackie Chan favorit kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.